BBBD Provinsi Sumatera Barat mendata ada tiga titik longsor besar yang mengancam pengendara yang melalui jalur mudik ini. Selain bahaya longsor, jalur si cincin malalak juga dipenuhi oleh tikungan dan turunan tajam. Perbaikan jalur mudik si cincin malalak Provinsi Sumatera Barat terus dikebut. Dua alat berat disiagakan di titik rawan longsor untuk melebarkan jalan mengantisipasi longsor. Diharus mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan sistem satu arah pada jalur mudik Padang Bukit Tinggi. Nantinya pemudik dari arah Bukit Tinggi menuju kota Padang diharuskan melalui jalur jalan si cincin malalak. Jalur jalan ini jarang dilalui kendaraan karena rawan longsor. Ada beberapa titik disana yang rawan longsor dan itu adalah tempat-tempat kejadian yang pernah terjadi juga. Tapi untuk menyikapi kondisi yang mungkin terjadi, salah satunya adalah sampai tadi pagi, sampai saat ini PU masih membersihkan atau membuka ruang yang lebih lebar. Jadi itu lokasi-lokasi yang kemungkinan dindingnya akan turun, itu lebih lebar. Seandainya terjadi yang tidak diinginkan, terjadi longsor, maka tumpukan tidak langsung kejalan. Yang kejadian longsor sebetulnya hanya tiga titik, tapi yang dipersihkan lebih dari tiga titik.